Intro Hai Bro Ini lagi stand by gak ada kerjaan Kapal belum ada job Ini daripada bengong ini Saya coba-coba bikin video Sekedar sharing-sharing Bagi-bagi pengalaman Bagi-bagi wawasan Coba-coba bermanfaat Jadi saya mau bagi Wawasan tentang DPS Atau Dynamic Positioning System Bagi yang sudah tahu Abaikan saja Tapi yang belum tahu Baru mau tahu atau Ingin beragal Silahkan saja Terutama Pemula yang ingin jadi pelaut Ya bolehlah cek-cek Jadi DPS ini Dynamic Positioning System ini Adalah suatu Sistem komputer Program komputer Dimana dengan program ini Kita bisa mengontrol kapal Mengontrol posisi dan haluan kapal Secara otomatik Maksudnya begini Di kapal itu ada Mini Engine Mesin penggerak utama Traster Mesin penggerak bantu Ada steering Atau komodi Ada sensor Sensor ini Sensor ini Macam-macam Ada untuk Sensor angin dan arus Untuk mengetahui Arah dan kekuatan arus Dan angin Ada gyro kompas Untuk haluan kapal Ada GPS DGPS Untuk posisi kapal Ada VRS Vertical References Sensor Dan Banyak hal lagi Di dalam Di atas kapal Yang diprogramkan Di dalam DB System Jadi Semua ini Mini Engine Traster Steering Sensor Semua Di integrasikan Dalam suatu Program komputer Dalam suatu Sistem Sehingga Dengan sistem ini Dengan komputer ini Kita bisa mengontrol kapal Secara otomatik Mengontrol Posisi kapal Dan halon kapal Secara otomatik Ya itulah Yang dimaksud dengan DP kira-kira Penelentian singkat DPS ini Biasanya Berada di atas kapal Untuk Offshore induction Jadi untuk Exploration And production Oil and gas Untuk produksi Dan eksplorasi Minyak dan gas Dan akhir-akhir ini Semua kapal Yang terlibat Dalam pekerjaan tersebut Diwajibkan Memiliki alat ini Jadi otomatis Kru-kru nya pun Diwajibkan Memiliki Sertifikasi Yang cukup Yang full Untuk Requirement Pekerjaan ini Dan untuk Kepala Ini Kira-kira begitu Pengertian singkatnya Tidak usah panjang Lebar Kita Masuk dalam Pengopersian DPS ini Singkat juga Simple Sebenarnya panjang Juga ini Secara teorinya Panjang juga Tapi Bisa kita singkat Bikin itu simple Dan mudah dimengerti Oke Mari kita coba Sampai jumpa Oke kawan, oke bro Oke sebelum kita masuk DP Dengan awan sedikit dulu dengan manual Sistemnya DP boleh digilang auto Kalau ini manual Kalau mobil ada Manual transmisi sama auto transmisi Bedanya kalau Mobil dia auto dia bergerak Tapi kalau kapal justru auto Di diam Oke Ini dia Kapal ini X-Toyza Explorer Dengan tenaga 24.000 hp Memiliki 4 mesin utama 4 main engine Mesin 3, 4 Ini mesin 1, 2 Dengan ini pitchnya Control pitch propeller Ini sistemnya Oke Ini traster 4 traster 2 Stun traster Stun traster 2 Dan ini bau traster 2 bau traster Selain manual Dalam table Table manual ini Kita bisa kontrol kapal manual juga Dengan menggunakan captain seat Ini captain seat Jadi semua kontrol yang ada di table ini Kita pindah manualnya di captain seat Inilah captain seat Untuk naik turun Makin mundur Kita putar kiri kanan Ini main engine nya 4 main engine Dalam 2 handle Kiri kanan Ada ini joystick Tapi ini joystick bukan joystick deep Ini joystick manual Jadi dari manual Kita bisa tindak ke joystick manual Ini luar di Ini tekoman nya Kalau kita ngobrol joystick Tinggal ambil komen nya Kita balik Nah ini dia Jstick tekoman Jstick ya Artinya kalau kita jstick Sudah holding Heading Kalau itu Merubah heading nya Kita harus Diselect ini Rubah heading Sesuai keinginan Baru Select lagi Kembali ke joystick Kita mau kembali manual Ambil lagi tekoman seat Sama Kalau captain seat Captain seat juga dilengkap dengan VHF Ini dia Ini dia Channel Kita bisa pilih Kita setting Channel Apa kita mau Dan untuk berbicara Kita bisa tekan Ini Bottom nya Tekan injak Sambil berbicara Begitulah Semua sudah tahu Oke Ini adalah captain seat Sangat mudah Mengoperasikan kapal ini Dengan captain seat Nice and easy Oke Mari kita ke Ini pengenalan aja Tapi Sangat penting Walaupun hanya Kenal Oke Kalau DP banyak settingnya Banyak Metodonya Banyak caranya Tapi ini pengenalan aja Ini DP Kipos DP21 Atau DP2 Kongsback DP2 Macam-macam Merk DP Seperti handphone lah Banyak merk Tapi Fungsinya Untuk telepon Setting Macam-macam Itu sama Tinggal tombol-tombolnya Beda Oke Kita kena dulu Tombol sini Manual Oke Ini Ada garis putih Ini Kita bisa lihat Ada garis putih Dan ada yang tidak Ini Ada Garis putih Ada yang tidak Garis putih Artinya double click Dua kali klik Kalau yang ada garis putih Seperti ini Single click Sekali klik saja Oke Dan ini Treacle ball Ya kalau komputer ini Mouse lah Dengan treacle ball ini Kita bisa Ganti posisi Itu untuk macam Macam-macam Kita bisa bikin Menunya Buka menu Semua sini Ini untuk Rubah heading Sekalian macam Kita juga bisa Rubah Posisi Rubah heading Di layar langsung Macam-macam Banyak cara Menuju Yang penting Safe Oke Dan ini Dp2 Artinya Dp2 Kalau dalam Emergence Situasi fail Atau Dp yang nomor 1 Ini rusak Tidak berfungsi Dia otomatis Akan pindah ke Dp2 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 Dp1 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 Dp2 Tindak ke Dp2 Dp2 Caranya Ini ada garis seperti Ini tidak Jadi kalau ini Sekali klik saja giving command and receiving command disini kita receiving karena dia ini ada garis putih ya double click obtain command sama caranya kita berikan lagi saving command obtain command sekarang kita control di DP nomor 1 sebelum kita masuk DP, paling penting joystick, pastikan netral joystick netral paham tombol dan kita masuk setting dulu kalau setting ini macam-macam setting tadi tergantung selera tinggal layar, mau bagaimana terang gelapnya mau lihat ini mau apa menunya ini performance nya ini semua ini power ini kita belum masuk di IP jadi power nya begini ini heading current heading dan ini error nya kiri kanan error nya berapa derajat ini heading nya ini kecepatan rotation bisa kecepatan ini posisi ini posisi karena kita belum masuk di hindi kita kecepatan ini posisi kita kecepatan kita kecepatan ini kita kecepatan kita bisa lihat komen nya disini kiri kanan maju undur oke ini power semua tenaga nya dari main engine hearing tracer semua kita bisa lihat respon nya disini oke kita pilih menu banyak menu kita pilih layar nya mau apa oke tapi oke semua ini oke tapi yang paling penting dari setting subuh masuk di sensor ini ini kita boleh lewat sensor sensor gyro compass ini kita ada tiga gyro compass kita pasikan semua oke enable semua baru kita pilih salah satu referensi dan kita pilih to win juga sensor angin dua sensor angin semua oke enable pilih salah satu referensi oke itu juga VRS ini VRS ini vertical referensi sensor ada dua VRS enable pilih salah satu referensi ini VRS ini untuk pitching dan rolling pitching dan rolling itu kalau kita kenal itu kalau pitching itu yang anggukan kapal ke depan ke belakang itu sedangkan rolling itu anggukan olengan kapal kiri kanan ini biasanya kalau ombak dari depan kita kapal ngangguk ke depan belakang kalau ombak dari samping dia rolling kiri kanan nah ini sensornya pitching and rolling oke terus semua sampai speed juga sama oke draft juga kita draft kita setting sesuai draft platform operation gitu kalau dalam kadang kosong draftnya 6 kadang mode draftnya ini 7.5 meter tapi dalam pengoperasian kita turun manual itu karena draft tergantung karena sekarang kapal ini 7.3 meter draft jadi saya setting semua sensor oke semua sensor oke baru kita siap masuk DP oke DP siap semuanya siap semua ready here we go oke tambahan lagi hampir lupa inilah tombol-tombolnya kita menikah atas ini mode stand by mode adjusted mode auto position auto palette auto track semua mode ini mode untuk auto ini untuk tahan heading ini untuk tahan kiri kanannya tahan maju jadi ini 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 mode disini control kita mau ganti posisi present position ini biasanya digunakan kalau saat kita masih bergerak kalau kita ingin diam kita bisa present position sampai stop present position present position artinya positif sekarang kita set up ini change heading present heading berubah heading heading yang sekarang bergerak heading kita mau stop heading sekarang present heading control set up disk set up full trust ini view view kita lihat ini tekan view nya ya berubah berubah tekan 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 view nya dia berubah berubah tinggal mau view nya mau view apakah terserah oke itu view ini traster artinya main engine steering kemudian sama semua traster ada disini jadi saat masuk di PCM ini kita on ini steering tanah steering 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 sensor 2 sensor 1 bawa sensor 2 bawa ini berbawa pertama kiri tanah teko bawah ini sensor yang sudah ditarakan tadi sensor ini position sensor GPS 1 2 dan radius radius dan ada gyro sensor gyro sensor wind VRS ini kalau kita kenal keyboard lah kalau kompeten biasa keyboard untuk ketik-ketik angka setiap huruf inilah yang sudah dijelaskan tadi itulah jadi settingan disini layarnya disini diingat semua ini akan on nanti saat kita masuk IP lagi ini tahan heading jadi double tidak akhiri kepanan lagi auto berarti hearing diam ini kiri kanan atau swing ini tahan mati dulu atau source oke mari kita langsung ke switch di ke dp switch oke bro sekarang kita sudah di switch dp ini dia ke kiri dp ke kanan si jauh itu kalau dp ke kiri jadi kalau si jauh itu gampang segala kita kalau kita sudah tahu dp berarti si jauh itu lebih mudah jadi kita fokus dp aja oke sebelum kita masuk dp pastikan minimum speed minimum pergerakan haluan minimum pergerakan kiri kanan dan maju lelur oke kita bisa gunakan radar menunjukkan bahwa ini radar kita bisa lihat kecepatan kapal sekarang minimum oke kita masuk dp buka switch ke dp oke masuk layar masuk di dalam standby masuk joystick terserah kita mau langsung auto bisa tapi untuk valorisasi kita one by one 123 ini 123 bisa diwakilkan dengan sekali ini aja kalau lebih enak kita satu persatu jadi sekarang dalam kontrol joystick kita hidupkan dulu semua thruster powernya hidupkan semua powernya dulu kita hidupkan sensor sekarang kita pakai GPS 2 GPS tetap pakai radius karena di tengah laut oke lihat sudah menyala sensor hero semua menyala sensor mesin sudah siap jadi sekarang dalam kontrol joystick kita bisa lihat performance mesin semua mesin thruster semua dalam pergerakan joystick bisa gerakan joystick thruster ikut bergerak ya oke pergerakan pergerakan tidak maju terhasil mesin juga maju pergerakan kontrol joystick untuk masuk di position holding position pertama kita tahan heading dulu pastikan gerakan heading tidak berubah besar steady sekarang dia error 0.9 degree derajat kita masuk kita hold heading hold heading oke ya sekarang heading sudah ditahan dengan setting 0.91 derajat settingnya jadi akan bertahan di 0.91 sekarang dia ada error 0.2 error 0.1 error dengan kecepatan putar 0.1 0.2 sekarang kapal sudah di posisi tall heading tapi masih bisa bergerak ke kiri kanan ini pergerakannya dia bergerak ke kanan 0.1 dan bergerak maju 0.1 jadi kalau hijau itu ke kanan merah ke kiri itu juga ke depan belakang ke depan hijau ke belakang merah oke sekarang kita tahan pergerakan kiri kanannya seperti ini oke lihat respon mesin jadi sekarang kapal tidak bisa bergerak ke kiri ke kanan tadi di hall dan tidak bisa berubah haluan lagi 0.91 settingnya errornya 0.1 degree aja jadi kapal hanya bisa ini bergerak maju mundur biasa kalau diri kita posisikan di piece seperti ini dan kita tinggal mundur aja sampai ke posisi yang diinginkan kita sudah sampai di posisi yang diinginkan kita block lagi maju mundurnya otomatis ini menyala karena dia dalam sekali tekan ini tiga-tiga ini menyala tapi kita one by one jadi pasti ketika semuanya ini menyala jadi sekarang sudah on dp kapal sudah tidak bergerak kiri-kanan tidak bergerak maju-mundur dan heading juga sudah ditahan ini penunjukannya jadi kita error 1.3 meter jadi baru masuk jadi masih perhitungannya dia butuh 15-30 menit untuk bikin dia steady ada butuh waktu juga biar dia betul-betul terhitung dengan baik performansnya oke kita lihat dulu satu per satu ini powernya kiri kanan kasar sedangkan ini GPS-nya tempatan signal ini error heading-nya 0.1 degree setupnya 0.91 jadi error-nya ini kecepatan putarnya 0.5 kecepatan putar heading ini posisi drop-off position jadi sekarang kita error 0.4 meter dari posisi yang kita setting dia lari 0.4 meter ini pergerakan kapal dia bergerak maju-mundur kiri-kanan tapi ini 0.1 meter tidak terpergerakan kena steady ini penunjukan arus dan angin yang biru ini arus kekuatan arus yang yang apa ini purple-nya ini dari belakang ini semua pergerakan semua power kapal 5,6 itu mesin 1,2,3,4 itu tracer ini force-nya ini kator kekuatan semua power-nya tracer mesin ini juga sama ini kator kekuatannya semua power oke inilah pergerakannya kapal oke kita lihat saat kita hold position apa saja yang menyala ini oke oke sekarang kita coba misalnya merubah posisi kita bisa ubah posisi ini macam-macam bisa menggunakan trockerball ini bisa juga lewat layar kalau lewat layar kita ambil di menu bawah ini change position oke change position ini kita bisa pilih menu nya macam-macam ini untuk relatifnya kiri-kanan ini untuk baringan dan jarak ini untuk koordinat koordinat GPS-nya dan ini kecepatan kecepatan berpindah kita pakai yang coba pindah posisi 5 meter 5 meter perhatian oke langsung kita lihat ini distansnya 5 meter lagi kapal bergerak transform mesin bergerak ke depan bisa lihat juga pergerakan kapal di layar ini oke kita coba oke jadi begitu juga kita mau perubah haluan haluan ke kanan ke kiri ke belakang sama oke sekarang kita coba merubah haluan kita bisa ubah haluan dengan ini tapi kita coba dengan cara lembut kita coba bikin 093 oke 093 oke heading nya akan pergi ke 093 kita coba pindah ke dp nomor 2 dalam kontrol ini jadi kita masuk ke give kita berikan giving comment and receiving comment kita datang ke dp 2 kita ambil comment obtain oke jadi sekarang dalam kontrol dp nomor 2 kembalikan lagi secara yang sama kita berikan giving comment receiving comment dan kita ambil oke komando diambil lagi jadi sekarang kembali ke dp nomor 1 komandernya operasinya di dalam dp nomor 1 oke kira-kira begitu singkatnya soal lain-lain tinggal lihat menunya menunya macam-macam tinggal mau lihat layar yang mana mau sumbernya yang mana mau dilihat menunya mau apa saja silahkan tinggal pilih-pilih yang penting pokok-pokoknya ini jadi sekarang kapal sudah diam error posisinya 0.4 meter error headingnya cuma 0.5 derajat itu kapal sudah komping kapal tetang bergerak posisinya enggak bergerak haruannya setang bergerak nah itulah itu sekarang kita langsung aja coba bagaimana untuk keluar dari Diti oke untuk keluar dari Diti kita langsung saja kita mau langsung keluarkan ini otomatis ketiga hilang atau kita mau one by one satu persatu kita satu persatu aja biar mudah jadi sekali ini sekali klik ini tiga-tiga ini hilang atau sebelahnya sekali klik ini tiga-tiga ini muncul yang pasti semua powernya sudah hidup sama sensor oke kita lihat persatu tadi jawab saat salah satu ini kita dislike ini pasti mati karena sudah enggak hold position karena kalau salah satu kita ambil berarti posisinya salah satu sudah bergerak entah maju-menur kiri-kanan atau haluannya oke kita coba keluarkan maju-menurnya pertama oke keluarkan oke mati ini sekarang kapal tahan haluan tahan kiri-kanan tapi maju-menurnya sudah tidak ditahan kita gunakan joystick untuk maju-menur kemudian kita keluarkan lagi oke sekarang kapal hanya tahan haluannya dengan joystick sedangkan pergerakan kiri-kanan dan maju-menur sudah dilepas tidak ditahan lagi cuma tahan haluan oke sekarang kita lepas haluan jadi kapal dalam kontrol joystick tapi tidak ditahan haluan kiri-kanan dan maju-menur sekarang kontrol joystick tidak lagi auto-position oke nah cara kita mengeluarkan dari DP kita lepas saja sensor DP nya GPS oke baru kita keluarkan lagi semua mesin ultrasser 1 1 2 sentrasser 1 2 steering kiri-kanan dan mesin kiri-kanan sudah keluar baru kita balik ke standby oke sekarang DP sudah off kita menuju ke switch nya dan balikkan ke manual oke otomatis dia kembali ke kontrol manual kontrol disini gerak dengan ini gerak dia itu juga steering nya kemudian ini gerak dia sudah kontrol manual lagi sekarang itu juga trasser semuanya sudah kontrol oke ya begitulah kira-kira pengenalan DP semoga bermanfaat jumpa lagi di lain episode makasih bye world it's a tragedy for me to see the dream is over and I'll never will forget the day we met girl I'm gonna miss you it's a tragedy for me to see the dream is over and I'll never will forget the day we met girl I'm gonna miss you I'm gonna I'm gonna